Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel sekolah tv pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan microsoft team yang digunakan oleh siswa pada saat pembelajaran online langkah yang pertama kita masuk ke aplikasi microsoft team kita klik dulu aplikasinya yang ada di pojok kanan bawah kemudian kita akan masuk ke sini ke team coba lihat di bagian bawah itu ada ikon aktivitas obrolan, team, tugas, kalender dan lainnya kemudian kalau kita klik di aktivitas disini menampilkan aktivitas beberapa mapel yang sedang kita ikuti disini akan kelihatan mapel ini menambahkan materi mapel ini mempasting tugas dan lainnya kemudian di ikon obrolan disini akan menampilkan feedback atau respon atau catatan dari guru yang sudah ditulis ketika kita selesai mengerjakan tugas sehingga kita bisa melihat hasilnya bagaimana disampingnya lagi kita lihat di team disini akan muncul nama kelas atau nama mapel beberapa mapel kemudian disampingnya lagi ada tugas muncul daftar mapel yang diikuti dan disitu nanti kita tinggal pilih mapelnya apa disitu akan menampilkan tugas-tugas yang diberikan apa saja kemudian disampingnya lagi ada kalender kita akan melihat jadwal video conference atau jadwal meeting webinar disini sudah terjadwal itu Senin untuk vikon pertemuan pertama pada jam 9 sampai jam 10 untuk ikut kita tinggal klik gabung kemudian yang lainnya ini gak gak usah kita fokus dulu ke bagian team nah di team kita akan melihat nama kelas kemudian di dalam nama kelas atau nama mapel itu ada beberapa channel ada channel umum channel materi channel rekap nilai tugas channel tugas dan channel webinar kemudian kita coba lihat di kelas yang lain itu juga sama ada channel juga cuma disini channelnya isinya berbeda jadi masing-masing isi channel itu tergantung mapelnya masing-masing mau di siapa nah disini ada channel umum kemudian channel materi dari mulai materi KD1 sampai materi KD9 kemudian ada channel tugas dan channel vikon coba yang lainnya lagi disini ada channel umum dan channel 8 saluran tersembunyi nah disini ada yang tersembunyi dan bagaimana cara kita untuk menampilkannya itu mudah tinggal kita klik saja kemudian kita checklist di lingkaran sudah kemudian kita back nah nanti akan muncul semuanya dah kemudian kita lihat lagi di channel demo kelas saya akan jelaskan lebih jauh disini di demo kelas yang pertama kita buka dulu channel umum di channel umum atau channel general yang pertama disini kita akan menemukan postingan tata cara penggunaan channel teams channel general atau umum digunakan untuk saling sapa atau diskusi atau tanya jawab seputar pembelajaran online kemudian pada channel materi itu untuk mengakses materi dan diskusi seputar materi dengan cara berkomentar di reply kemudian di channel tugas itu untuk melihat dan mengerjakan ataupun mengumpulkan tugas serta diskusinya terkait tugas kemudian di channel vikon itu untuk melihat jadwal vikon ataupun link vikon vikon itu video conference jadi pembelajaran tatap muka secara online antara guru dengan para siswanya kita lihat lagi di channel umum itu ada apa disini ada postingan dari guru kalau kita mau membalas kita tinggal klik balas atau reply waalaikumsalam saya santai dari kelas 10 APH APHP 1 juga salam kenal salam salam kebal salam kenal dan siap belajar nah disini kita bisa membalas atau yang lainnya oke kita bikin untuk penjelasan mengenai channel general atau channel umum untuk saling sapa atau saling diskusi mengenai materi umum kita back back lagi kemudian kita ke channel materi itu ada materi kd31 materi 1 sampai kd.3 materi 3 kita pilih salah satu nah di channel materi itu digunakan untuk mengakses materi nah disini akan diposting beberapa materi untuk pembelajaran para siswa untuk melihat materinya bagaimana kita tinggal klik saja disini maka akan muncul materi yang diposting oleh guru masing-masing nah kita tinggal baca materinya disini sudah kita back lagi materi yang diposting itu nanti akan bermacam-macam formatnya ada yang formatnya microsoft word kemudian ada yang berbentuk video dari youtube yang ini atau video yang langsung kemudian juga ada format yang powerpoint cara mengaksesnya sama tinggal di klik saja di materinya ini materi oke ini yang channel materi kemudian di channel tugas kita coba klik di channel tugas kita melihat ada tugas materi satu dan tugas materi dua nah ketika kita melihat seperti ini berarti kita tinggal klik saja view assignment atau klik lihat tugas nanti kita akan diarahkan ketampilan untuk mengerjakan tugas dari mapel tersebut untuk penjelasan lebih jauh mengenai tugas akan disampaikan pada video berikutnya kemudian kita lanjut ke channel vikon di channel vikon ini muncul jadwal video conference jadi jadwal pertemuan secara daring melalui microsoft team untuk mengaksesnya atau mengikutinya kita tinggal klik saja di jadwal ini di vikon kemudian kita klik gabung kemudian kita klik bergabung sekarang nanti kita akan masuk di room atau di kelas yang sedang berlangsung vikon sudah kita tutup klik tanda silang kemudian kita klik lagi kemudian kita back lagi demikian penjelasan singkat mengenai penggunaan microsoft team untuk siswa sehingga akan memudahkan kita dalam pembelajaran secara online kalau ada pertanyaan silahkan bisa tanyakan tulis di kolom komentar terima terima kasih semoga bermanfaat untuk kita semuanya salam semagda terima 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 kasih.